Terima kasih Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe Buat kalian yang belum subscribe Bantu channel ku agar terus berkembang ya Disini aku sudah siapkan 200 gram wortel 300 gram timun Nanti kita ambil lagi nya saja ya Lalu ada 100 gram bawang merah Cabe rawit sesuai selera 2 buah jeruk limo 1 sendok makan garam Dan 2 sendok makan gula pasir Pertama kita potong-potong dulu wortelnya ya Ini aku potong dadu aja Sekarang Aku potong timun dan buang bijinya Setelah itu aku potong dadu Kalau sudah kita sisihkan wortel dan timunnya ya Sekarang aku potong-potong bawang merah Ini aku potong dadu Untuk bawang merah yang kecil Aku biarkan aja tetap putuh ya Setelah itu kita siapkan air panas sekitar 150 ml Airnya harus yang baru mendidih ya Sekarang aku larutkan gula dan garamnya Lalu aduk rata Setelah itu kita masukkan wortel dan timun Lalu kita diamkan sampai hangat kuku Terima kasih telah menonton! Karena tempatnya gak muat Ini aku pindah ke tempat yang lain ya Sekarang aku tambahkan bawang merah dan cabai rawit Lalu kita aduk rata Lalu kita aduk rata Terima kasih telah menonton! Aduk rata Aduk kembali Dan jangan lupa koreksi rasa ya Sekarang acar timun wortelnya udah jadi Setelah benar-benar dingin baru kita pindahin ke tempat hidup udara ya Biar makin awet Dan acarnya gak cepet layu Aku sarankan pakai toples jar yang dari kaca Supaya awetnya lebih tahan lama Ini aku pakai jar ukuran 500 miliar Aku pindahkan ke dua jar Lalu nanti setelah benar-benar dingin Aku akan masukkan ke kelas Aku akan masukkan ke kelas Jangan lupa like kalau kalian suka video ini Jangan lupa like kalau kalian suka video ini Komen juga kira-kira masakan apa yang mau kita buat di video selanjutnya Share sebanyak-banyaknya ke sosial media kamu Dan jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe Terima kasih Semoga bermanfaat ya Sampai ketemu lagi teman online Bye Assalamualaikum teman online Selamat datang di dapur buaya Kali ini aku mau share makanan yang wajib ada buatku pas lebaran Buatnya simple tapi jadi penangkal kolesterol Apalagi biasanya kan pas lebaran identik banget sama makanan yang bersantan Berlemak dan berminyak Nah kali ini aku akan share acar nanas yang seger banget Dan cocok jadi pendamping makanan berlemak saat lebaran Oke kita langsung buat aja yuk Nah sekarang aku udah ada timun yang udah dibersihkan bagian tengahnya Sekarang akan iris seperti ini ya Lalu aku ada wortel aku iris memanjang korek api Nah untuk cabainya sendiri aku pakai 2 macam cabai ya Yang pertama cabai rawit merah yang akan aku potong kecil-kecil seperti ini Dan cabai rawit hijau yang kecil-kecil Untuk bawang merahnya karena ukurannya lumayan besar Aku potong-potong ya supaya lebih kecil Dan yang utama nanas Disini aku pakai nanas madu Jadi dia cukup berair dan manis Boleh iris sesuai selera kalian juga ya Selamat menikmati Sekarang akan aku campurkan semua bahannya ke satu wadah Selamat menikmati Lalu tambahkan 3 sendok makan gula pasir Dan 1 sendok teh garam Karena disini aku pakai nanas mandu yang lumayan berair Jadi aku nggak pakai air hangat lagi ya Aku cukup tambahkan 3 sendok makan cukup masak Kalau kalian mau ganti dengan air lemon boleh banget Pakai 1 buah lemon Nah kita tinggal aduk deh sampai rata Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kalau sudah rata tinggal pindahkan ke wadah kering Bersih dan tertutup Selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.